Permintaan pihak Lukas NMB untuk menjalani pemeriksaan di Singapura mendapatkan respon bernada keheranan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mempertanyakan apakah seorang Lukas NMB memang harus dirawat di Singapura, padahal di Indonesia sendiri tidak sedang kekurangan dokter untuk memeriksa kesehatan Lukas NMB. Berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit yang Lukas NMB datangi di Singapura ia memang harus rutin memeriksakan kesehatannya. Namun banyak pertimbangan dari KPK untuk mengizinkan Lukas NMB melakukan perawatan di Singapura. Terlebih perjalanan dari Papua ke Singapura justru lebih jauh daripada jika Lukas menjalani perawatan di Jakarta. Oleh karenanya, KPK akan memfasilitasi pengobatan Lukas NMB di Jakarta hingga dinyatakan siap untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Terima kasih.